Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa masa tanggap darurat bencana awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur resmi berakhir sejak Jumat 24 Desember 2021. Fase penanganan bencana erupsi Gunung Semeru kini berlanjut ke masa transisi selama 90 hari ke depan. Tim gabungan fokus merelokasi pengungsi dan rehabilitasi sondetan jalur Lahara Semeru serta pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan kontributor Metro TV Kumbang Ari di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Kumbang Ari. Kumbang Ari bisakah Anda jelaskan apa alasan masa tanggap darurat bencana di Semeru ini berakhir? Ya, salen dan pemirsa bisa saya sampaikan bahwa fakta dihentikannya masa tanggap darurat dan berlanjut ke masa transisi 90 hari atau 3 bulan mendatang, Kondisi di sejumlah fisik kemungkinan penduduk yang sebelumnya rusak di kerasa awan panas kuburan memang kondisinya masih belum dapat dievokasi secara keseluruhan. Rumah-rumah masih tenggelam dengan rumpukan-rumpukan material vulkanik Gunung Semeru. Jauh ini masa tanggap darurat sebelumnya sudah diperpanjang selama 7 petang setelah Badan Nasional Par Indonesia Sebelumnya sudah menghentikan dan diperpanjang kembali sesuai rekomendasi surat keputusan Bupati Kabupaten Lumajang. Bagaimana dengan wilayah terdampak misalnya di Dusun Sumber Wulu yang terlihat masih tertutup pasir dan juga material vulkanik sampai saat ini? Apakah ada rencana untuk segera dipersihkan? Ya Pak Len, memang proses lanjutan nanti 90 hari ke depan itu selain membersihkan material vulkanik yang ada di kemungkinan penduduk dan jalan antar Kabupaten Malang dan Lumajang, Fokus fase pemulihan, fase penanganan bencana herusi Gunung Semeru difokuskan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama untuk penyediaan lahan relokasi untuk muntara, warga, pengungsi, sodetan, untuk aliran lahar dingin Gunung Semeru, dan nanti pembangunan dilanjutkan dengan proses rekonstruksi jembatan gelatat tembar yang penghubung antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Falen. Bicara soal pengungsian, apakah saat ini masih ada warga yang mengungsi di posko pengungsian yang ada di sana? Ya, Falen dan Pemirsa bisa saya sampaikan, pengungsian sejauh ini masih berada banyak warga yang terdampak penyintas herusi Gunung Semeru masih berada di posko-posko pengungsian, yang tersebar di 115 titik pengungsian, mulai di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah menengah pertama, balai desa, maupun di tenda-tenda pengungsian di desa penanggal. Kondisi pengungsi sendiri, kondisinya memang dilanda kecematan dan diranda kebosanan, apalagi dengan suasana siang hari seperti ini yang cukup terik. Pengungsi itu memang mengeluh kondisi panas, karena mereka harus berkumpul dengan banyak keluarga-keluarga yang lain di satu tenda yang sudah disediakan oleh pemerintah, Falen. Baik, terima kasih Kumbang Ari untuk laporan Anda langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.